Kita ke informasi pertama saudara, tujuh jenazah yang ditemukan mengapung di Kali Bekasi telah berhasil diidentifikasi seluruhnya. Namun hingga kini penyebab pasti kematian korban belum diketahui. Hari ini tanggal 26 September 2024, pukul 15 tadi, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi lima jenazah. Ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi telah teridentifikasi. Seluruh jenazah remaja itu telah diserahkan ke pihak keluarga dan dimakamkan. Karodokpol Pusdokas Rumah Sakit Polri, Bikjen Nyoman Edi Purnawa menyatakan, seluruh jenazah yang telah teridentifikasi dinyatakan cocok dengan data identifikasi melalui DNA, sidik cari, data gigi, dan ciri medis. Meski demikian, penyebab kematian para korban hingga kini belum diketahui. Polisi hanya memastikan tidak ditemukan adanya luka atau patah tulang pada tubuh korban. Penentuan untuk penyebab kematian masih berproses. Karena ini kan penuh analisa, mengumpulkan bukti-bukti dari semua pemeriksaan, baik pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, laboratorium, dan seterusnya. Itu jawabannya. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua, tadi kenapa keluarga tidak boleh? Ini juga sudah kami sampaikan pada kesempatan yang sebelumnya, namun kami tegaskan bahwa memang dalam prosedur identifikasi, apalagi dengan jenazah yang sudah beberapa lewat dari buku 4 jam, ada proses pembusukan. Itu SOP kami tidak membenarkan adanya keluarga melihat dulu, karena menimbulkan bias nanti. Jadi kami jelaskan kembali bahwa dari hasil pemeriksaan, tidak dinemukan bukti adanya luka-luka ataupun patah. Demikian. Buntut penemuan tujuh jenazah di Kali Bekasi, sebanyak 17 polisi diperiksa perihal pembubaran massa yang diduga hendak tawuran. Kandif Propan Polri, Irjen Abdul Karim mengatakan, dalam asistensi itu, pihaknya akan melibatkan pihak eksternal demi transparansi dalam penanganan kasus. Menurut Abdul Karim, apabila nantinya ada pelanggaran prosedural dalam patroli yang dilakukan, ia memastikan bakal menindak tegas polisi tersebut. Prinsipnya, kita memberikan asistensi bahwa dalam penanganan kasus ini harus melibatkan pihak eksternal, supaya terbuka transparan dan objektif. Jangan hanya dari internal kita saja, itu yang saya dorong. Ya, libatkan masyarakat, libatkan Kompolnas, IPW, ataupun lembaga LBA lainnya. Kita buka semuanya. Apabila kita temukan di situ ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota, kita tidak tegas. Ketua Harian Kompolnas, Benny Mamoto, mengungkapkan hasil supervisi Kompolnas terhadap penanganan kasus tujuh jasad di Kali Bekasi. Ia menyatakan pihak kepolisian telah bekerja sesuai prosedur. Ya, jadi yang pertama, mereka sudah diperiksa oleh Bipropang, Polda Metro Jaya, soal SOP tadi. Sudah ditetapkan peneriksaan, dan kesimpulan dari peneriksaan itu tidak ditumpukan pelanggaran SOP. Nah, untuk meyakinkan itu, kami coba menanyakan langsung kepada petugas patroli, termasuk kepada saksi, termasuk kepada tersangka. Nah, itu terkonfirmasi bahwa tidak ada pelanggaran SOP. Sementara itu, 19 dari 22 orang yang ditangkap tim presisi Polres Metro Bekasi Kota saat berpatroli di dekat Kali Bekasi telah dipulangkan. Meski demikian, 19 orang yang dipulangkan itu harus melakukan wajib lapor dua kali dalam seminggu ke Polres Bekasi Kota. Sedangkan tiga lainnya telah ditahan karena kedapatan membawa senjata tajam. Dari tiga orang yang ditahan, satu di antaranya masih di bawah umur. Dari 22, tiga orang kedapatan ketatangan membawa senjata tajam. Yang 19, kami minta keterangan sebagai saksi, dan selanjutnya, mereka kami kembalikan ke keluarga, tapi mengecatkan mereka wajib. Kami wajibkan untuk wajib lapor ke Polres Metro Bekasi Kota setiap dua kali dalam seminggu. Tiga tiga sendiri sudah dilakukan penanganan. Sampai saat ini sudah kami lakukan proses penyelidikan, saat penyelidikan, dan terhadap mereka karena tertangkap tangan buah senjata tajam, telah dilakukan penangkapan dan penanganan. Ketujuh jenazah yang ditemukan terapung di Kali Bekasi pada minggu pagi merupakan remaja laki-laki dengan usia diperkirakan masih belasan tahun. Penyebab kematian mereka masih diselidiki polisi, namun diduga mereka melompat ke Kali Bekasi lantaran panik ada Razia Tawuran. Tim Liputan Kompas TV Salah satu jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi akhirnya dipulangkan pada Kamis malam setelah berhasil diidentifikasi. Jenazah korban langsung dimakamkan oleh keluarga. Jenazah Rizki Ramadan satu dari lima jenazah terakhir yang teridentifikasi akhirnya tiba di rumah duka di kampung Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Usai disemayamkan dan disolatkan, jenazah langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum yang tak jauh dari rumah duka. Rizki Ramadan yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara ini sejatinya masih mengenyam pendidikan di bangku kelas tiga SMP. Untuk mengetahui perkembangan informasi soal temuan tujuh jenazah remaja di Kali Bekasi sudah bergabung bersama kita, Jurnalis Kompas TV, Triksy Valencia di RS Polri Jakarta. Selamat siang Triksy. Sudah sejauh mana pengusahaan polisi terkait penyebab kematian korban yang bisa Anda sampaikan pada kita siang ini. Ya, selamat siang Mario dan juga saudara. Tadi kami mengkonfirmasi kepada Karudok Polpus Doktes Polri yakni Brik Janjoman Edi Purnama yang menyebutkan dalam pesan singkatnya bahwa saat ini tim sedang mendalami beberapa data yang sudah dikumpulkan yakni data dari pemeriksaan luar, pemeriksaan dalam, dan juga pemeriksaan yang menggunakan laboratorium atau yang kita tahu juga ada pemeriksaan yakni dari toksikologi. Nah, kalau dari hasil sebelumnya, maka dikatakan dari pemeriksaan luar bahwa memang tidak ditemukan adanya luka seperti misalnya luka terbuka ataupun juga patah tulang, lalu kemudian juga dari pemeriksaan dalam tidak ditemukan adanya luka penganiayaan. Nah, kemudian juga yang saat ini sedang dinantikan ataupun juga hasil dari kesimpulan ketiganya ini masih dinantikan. Kemudian untuk bisa mengetahui apa yang menjadi penyebab dari meninggalnya ataupun juga kematian daripada tujuh jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi. Maka dari itu memang masih dinantikan terkait dengan hasil kesimpulan akan tetapi juga tadi kami mencoba mengkonfirmasi kira-kira butuh berapa lama ataupun juga masih membutuhkan waktu hingga berapa hari untuk kemudian para tim ini bisa menyimpulkan hasil dari data-data yang sudah dikumpulkan dari pemeriksaan ataupun juga dari autopsi. Memang hal tersebut tidak bisa disampaikan ataupun juga belum diberitahukan Mario dan juga saudara terkait dengan masih ada berapa waktu ataupun juga berapa hari lagi kemudian bisa diberitahukan terkait dengan kesimpulan yang juga menyatakan terkait dengan terkait dengan penyebab kematian terhadap tujuh jenazah tersebut tapi yang jelas adalah bagaimana pihak kepolisian ataupun juga dari proses autopsi ini dipercepat terkait dengan proses identifikasi untuk bisa dikembalikan kepada keluarganya sehingga yang saat ini masih dalam proses adalah terkait dengan analisis. Nah kemudian juga tadi kami mendapatkan informasi bahwa saat ini pun juga terkait dengan kasus memang Polres Bekasi Kota masih melanjutkan investigasi terhadap patroli yang dilakukan maupun juga terhadap ditemukannya tujuh jenazah di Kali Bekasi. Maka dari itu Mario dan juga saudara meskipun masih belum diberitahukan terkait dengan hasil ataupun juga penyebab kematian daripada tujuh jenazah akan tetapi dikatakan bahwa nanti hasil dari kesimpulan ataupun juga dari data-data yang sudah saat ini sedang dianalisis dari pihak kedokteran ini nanti akan disampaikan kepada publik ataupun juga akan diberitahukan terkait dengan penyebab kematian tujuh jenazah tersebut. Mario. Detriksi, dari tujuh jenazah yang ditemukan pada minggu pagi lima jenazah diantaranya sempat sulit diidentifikasi. Apa penyebabnya? Mungkin Anda sudah mendengar informasinya yang bisa disampaikan? Ya betul sekali memang dari tujuh jenazah yang ditemukan pada hari minggu dua diantaranya sudah berhasil diidentifikasi terlebih dahulu lalu kemudian ada lima lagi yang memang baru berhasil diidentifikasi pada hari Kamis malam yang juga sudah dikembalikan kepada keluarganya. Nah terkait dengan apa yang menjadi keterlambatan ataupun juga kemudian penyebab lamanya tujuh remaja yang baru berhasil diidentifikasi pada Kamis malam kemarin ini disampaikan bahwa memang dari kondisi tubuh yang sudah rusak sehingga ini juga menyulitkan bagi pihak kedokteran pada saat melakukan autopsi. dikatakan bahwa dalam proses autopsi ini memerlukan kehatian-kehatian dan juga ketelitian untuk mencocokkan data identifikasi ini diperlukan ketelitian kecermatan terkait dengan data post-mortem dan juga anti-mortem sehingga inilah yang kemudian memakan waktu terhadap lima jenazah lima remaja yang juga sudah ditemukan pada hari Minggu tersebut dimana dikatakan juga bahwa dalam proses autopsi ada tiga proses dari proses pendalaman luar kemudian juga proses pemeriksaan bagian dalam dan yang menjadi kesulitan di dalam lima jenazah ini adalah terhadap tahap rekonsiliasi atau pencocokan data nah dikatakan karena memang kondisi tubuhnya yang sudah rusak ini menyebabkan kesulitan seperti misalnya dari sampel yang digunakan dari gigi dan juga dari sidik jari ini beberapa kali ketika hasilnya sudah didapatkan ada yang samar ada yang tidak terdeteksi sama sekali maka dari itulah yang menyebabkan proses terhadap lima remaja ini mengalami keterlambatan dalam identifikasi nah kemudian juga yang dikatakan bahwa data-data pendukung yang kemudian diberikan oleh keluarga lah inilah yang kemudian akhirnya membantu yang bisa mempercepat identifikasi terhadap lima jenazah dari remaja tersebut maka dari itu Mario dan juga saudara itulah beberapa alasan ataupun juga penyebab-penyebab yang disampaikan oleh Pusdok Kespori yakni pada press conference kemarin yang juga sampai saat ini masih dilakukan penyocokan terkait dengan data-data lalu termasuk juga kesimpulan-kesimpulan yang masih didalami dari para dokter dan juga tim yang nantinya akan disampaikan terkait dengan hasil hasil akhir ataupun juga hasil visum terhadap keseluruh jenazah yang sudah ditemukan dan juga sudah dikembalikan kepada keluarganya Mario ya kita ikuti terus identifikasi tujuh jenazah ini dan terima kasih Triksi Valencia atas laporan dari AirSport selamat bertugas kembali terima kasih